Operator reaktor nuklir Fukushima dalam konferensi pers yang digelar selasa 17 September waktu setempat menyatakan, hujan deras akibat topan mani menyebabkan tanggul penyimpanan terendam air hingga setinggi 30 cm. Pihak operator telah memompah sebanyak 1.130 ton air ke lautan. Namun sebelumnya, uji kelayakan dilakukan untuk memastikan air ini bebas radiasi. Sementara itu, air hujan yang terkontaminasi radioaktif ditampung di tangki khusus. Pemompahan ini dilakukan untuk menghindari air yang tercemar zat radioaktif akan merembes ke dalam tanah atau mengalir ke lautan. Hingga kini pengawasan ketat terus dilakukan. Topan mani terjadi sejak Senin 16 September 2013. Hantaman badai dasyat ini menyebabkan dua orang tewas. Terima kasih telah menonton!